Meski libur panjang lebaran belum berakhir, puluhan ribu wisatawan memilih untuk kembali lebih awal meninggalkan Pulau Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pengelola bandara memprediksi lonjakan signifikan pergerakan penumpang keluar Bali telah mencapai lebih dari 17 ribu orang perharinya. Lonjakan arus balik wisatawan mulai nampak terjadi di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Data pengelola bandara pada 5 Mei 2022, pergerakan arus balik wisatawan mencapai 17.235 orang. Ini jauh meningkat dibandingkan arus balik sehari sebelumnya, yaitu 13.942 orang penumpang. Memasuki puncak arus balik lebaran 2022, penumpang yang menialkan Bali diperkirakan mencapai lebih dari 20 ribu penumpang per hari. Pengelola bandara memprediksi peningkatan pergerakan arus balik penumpang dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk menghindari puncak arus balik lebaran yang diprediksi mulai hari ini, hingga 8 Mei 2022. Kami yakin, kami percaya bahwa para penumpang ini yang kurang lebih awal ini untuk menghindari kepadatan di tanggal 7, di tanggal 8. Puncak pergerakan penumpang di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Ngurah Rai terjadi 1 Mei 2022 lalu, dengan 18.594 penumpang per hari atau tertinggi selama pandemi berlangsung. Diharapkan, libur lebaran 2022 menjadi titik balik kebangkitan pariwisata di Bali usai sempat mati suri selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan.